Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelum kita mulai pembelajaran Untuk pagi-pagi hari ini Ibu meminta salah satu dari kalian Untuk membentuk ibu Menyiapkan berdoa Supaya pembelajaran kita dapat berhasil dengan Baik dan panca Siapa yang mau membentuk ibu Untuk meminta doa Ayo bantuk ibu ini Dua 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 Doa Doa mulai Doa selesai Terima kasih DEA Hari ini siapa yang tidak masuk? Dany Dany kenapa tidak masuk? Sakit Sakit Bersama Iya Kita doakan bersama-sama Semoga hari ini tidak masuk Minggu depan atau besok Mereka berdua bisa masuk Berkumpul bersama kita semua Sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan Baik Ya betul Betul Oh iya sebelum ibu masuk ke pembelajaran hari ini Ibu ingin bertanya tentang Bindu-bindu sama kalian Siapa sih yang tadi malam tidak belajar? Saya Ibu Siapa? Ayo angkat tangannya Diangkat tangannya Yang tidak belajar Yang tidak belajar 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 Oh ada DEI Mas DEI UMI DEI UMI DEI UMI Dan untuk yang belum belajar Ibu harapkan kalau malam Dipelajari materi yang akan disampaikan Besok Supaya nanti di sekolah Waktu ibu guru menyampaikan Kalian Membunyai Ya sudah Hari ini Kita buka materinya Tadi malam yang belajar Tengah berapa ya? Tengah dua Tengah dua Kita akan mempelajari mengenai tema Dibuka bukunya Halaman tiga Ya dibuka bukunya halaman tiga Sudah dibuka Sudah Nah disitu apa judulnya? Sumber energi Hari ini Kita akan mempelajari mengenai Sumber energi Kalau kemarin kita mempelajari Macam-macam energi Di tema satu Maka hari ini kita akan mempelajari Mengenai sumber energi Ibu menanya Sumber energi yang paling besar Dan yang paling utama di bumi Apa ya? Matahari Air Ya betul Udara Udara Air Matahari Matahari Angin Dari saya ya Pak? Matahari Matahari Iya Jadi Sumber energi yang paling besar di bumi Itu adalah matahari Matahari Nah sekarang ayo kita lihat Suacanya yang terlalu dilihat Semuanya Awan Itu mendung atau panas? Panas Kalau panas berarti ada matahari atau tidak? Tidak Nah itulah salah satu kegunaan matahari dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia Ada panas Berarti kalau ada panas Manusia itu pekerja tidak? Bekerja Bekerja Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai energi matahari Dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari Untuk itu Oh iya ibu tadi belum media di mana ya nak ya? Oh ibu Ini ibu punya media Media Bagus banget bu Oh terima kasih Siapa bu yang gambar bu? Alhamdulillah ibu seminggu ya Jadi ibu punya media Kelihatan yang di belakang Kelihatan Nah ini Padahal matahari Ini contoh kegiatan yang mempunyai energi matahari dalam kehidupan sehari-hari-hari Judulnya apa? Manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari Ya ibu Kemampuan Kemampuan kegiatan yang di matahari dalam kehidupan sehari-hari Yaitu dalam bentuk peta konsep Ini adalah bentuk peta konsep Ada yang tahu atau tidak? Apa sih sebenarnya peta konsep itu? Sebenarnya kita masuk ke sini Belum tahu Belum tahu Belum tahu Kita bersama-sama di sini Peta konsep Konsep adalah sebuah pikiran Atau didip pokoknya Pesta berarti didipetakan Dipisah-pisahkan Contoh lain seperti ini Lain dari ini ya Contohnya seperti ini Kita buat lingkaran Ini adalah matahari Matahari Yang pertama ini dalam kehidupan sehari-hari Apa? Banyak Yang pertama Jemur Berarti kita kasih panah Panah ini Maksudnya menjelaskan bahwa Matahari Berguna untuk hidupan sehari-hari dalam prosesan Benar Nah seperti itu Ini contoh lain dari peta konsep Nah sekarang itu punya peta konsep yang sebenarnya seperti ini Jadi manfaatnya itu ada di sebelah sini Sini, 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 dan sini Kita akan mempelajari dari yang pertama Matahari berfungsi untuk dalam kehidupan sehari Ini yang pertama Gampir apa? Ayo Semain Ini ada bidang Ada bidang Iya, di sehari ini apa? Ayo, semakin banget Ayo Semain Semain, di sehari-hari Itu kayak dikejar Dikejar hewan Iya, ini kelinci Jadi, manfaat matahari yang pertama Yaitu Bisa Menyebabkan adanya musim Perubahan mu Musim Kalau ini musim panas Atau musim musim kaos Kali saat ini ya Nah, kalau musim mau hujan Atau matahari Tapi tertutup oleh Awa Selanjutnya yang kedua apa ya? Adanya Siang dan Matahari itu kan berputar ya kan Misalnya hari ini di Indonesia Siang Nah, nanti Jika Inggris Atau negara-negara lain Itu adalah Mempulang Jadi matahari itu Berputar Kalau siang Berarti orangnya apa? Orang manusianya apa? Berputar Kalau malam Hidur Istirahat yang bersiapkan besok Untuk berputar Selanjutnya ini Ini apa? Orang bernafas Oh, orang bernafas Bernafasnya ini menghirup apa? Oksigen Jadi O2 itu adalah Oksigen Kalau CO2 Oksigen Jadi matahari itu Kalau pagi hari Kampungi oksigen Oksigennya itu sangatlah banyak Jadi baik untuk kalian semua Menghirup di pagi hari Kalau siang hari ini Kalau siang seperti ini Oksigennya adalah Cuma yang berbunuh Makan diperbunuh Oksigennya Karena apa? Ada asap bendaakan Dan lain-lain Ini apa? Kemudian apa? Makan buah Makan buah Apel 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 Apelnya yang kebunuh Apelnya apel Enak ya Kalau kuasa makan apel Insya Allah Berdoakan buka puasanya Sama apel Enak Jadi ini Ada pohon apel Jadi matahari itu Berfungsi sebagai Fotosim Tesis Bertumbuhnya Tumbuhan Dari yang kecil Menjadi besar Kalau untuk manusia Bisa menjadi sumber makanan Seperti buah-buahan Dan lain-lain ya Ada wortel Ada tomat Ada kacang Ada kawan-kawan Kalau untuk hewan Itu bisa digunakan untuk Makanan 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 Ini contohnya hewan apa Yang membutuhkan makanan tumbuhan Sabi Kambik bu Sabi 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 Di rumah Di rumah punya Hewan peliharaan apa ya Yang makannya Gajah Saya punya kambik Dekseli punya gajah di rumah Kambik 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 Banyak Satu Alhamdulillah Jirungi punya apa Dekseli punya apa Ibu doakan Semoga nanti punya Geen Dekseli punya apa Punya peliharaan Selanjutnya ini adalah Selayan Jadi digunakan untuk Selayan Dekseli itu berita berita ya tuan krep di spongebob nah kalau ini matahari berguna untuk melakukan proses hujan kalau ada matahari kan ada penguatan menjadi titik-titik bujan selanjutnya kalau ini kesukaan kalian itu juga beran-an iya betul sekali hari ini kita memperajari tentang manfaat matahari selanjutnya ibu minta dibuka halaman selanjutnya yaitu halaman 5 5 ya disini ibu punya bacaan bacaannya ini mengenai sumber daya alam di indonesia ibu mau minta tolong Dek Fitri ya bu ini satu program yang ini sumber daya alam terbagi 2 sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya sebagai anak indonesia kamu harus tahu apa yang termasuk kedalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari dan sangit minyak bumi dan emas minyak bumi dan emas dan sebagian tambah termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya jadi tadi Dek Fitri itu membaca mengenai sumber daya alam sumber daya alam tadi ada berapa? dua apa? yang dapat diperbaharui sama tidak dapat diperbaharui contohnya yang dapat diperbaharui air air Tuhan Tuhan Dewan apa lagi? udara ya ya jadi ada dua yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui ruing kalau yang dapat diperbaharui tadi air, temukan, angin, udara sama saja ya dan lain-lain kalau yang tidak dapat diperbaharui itu misalnya ada minyak minyak, terus batu barang, gas, timah, emas yang ditambang teguh pertambangan teguh sekali 100 menit nih mas ya hari ini jadi kita akan pelajari mengenai pemanfaatannya apa sih pentingnya kita mempelajari dan memanfaatkan sumber daya alam supaya kita itu ya makmur apa kerjanya? salah satu contohnya apa? caranya memanfaatkan sumber daya alam agar kita makmur tidak menampaukan kembarangan terus bang sampah bu bang sampah dimana? kembarangan oh tidak apa buangnya? wasa dan wasa 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 itu adalah seberian kecil dari belaki kita untuk melestarikan sumber daya alam yang dimiliki tapi antara lain yang misalnya untuk yang tidak dapat menampaukan masanya minyak ya kalau minyak berarti kita memanfaatkan penggunaan minyak bahan bakar setuju-setuju dengan sesama bisnya sesama itu kalau perlu ya dipakai kalau benak, kalau ga pun cuma buat yang jangan-jangan ya sudah terus disini ibu punya ini ini beli kelompok ya Nah nanti itu punya tugas ini terus ditaruh di bawah sila matahari langsung diamati dari 5 menit 10 menit dan 13 menit dilihat apakah ada perubahan maksudnya menjadi lebih kering atau menjadi lebih besar kayak gitu ya jangan dihilangkan ayo ini jangan dihilangkan terus kertasnya ini dari sini dari sini dan kalau sudah nanti jangan dihilangkan yaitu kertasnya sampai rumah dibasahi terus ditulis percobaannya sesuai dengan halaman 8 itu disitu udah kolom nanti ditulis 6 menit kering apa tidak sudah ya itu buat petugas di rumah jangan lupa dikerjakan di pertemuan yang akan datang itu akan meminta kalian untuk menjelaskan apakah ada percobaan tidak nanti kesimpulannya ditulis seperti ini tisu yang dikasih dan ditaruh ya ditaruh di bawah sinar matahari akan cepat kering dibandingkan dengan pisu yang ditaruh di bawah matahari langsung contohnya yaitu contohnya seperti itu oke sudah paham ada yang belum paham tentang tugasnya ini kelompoknya pilih sendiri apa yang milih ini saja yang milih bu ya sendiri bu dia akan dekat sama Dek Fitri rumahnya jadi kelompoknya berdua begitu pun di seli sama Dek ini dan yang terakhir Dek Dek sama Dek ya nanti untuk Dek 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 sama Dek Amel jangan lupa dikasih tau deh ya bu ya ya sudah kalau begitu ibu minta Dek 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 Mas tadi kita mau pelajari sumber energi bu yaitu kemanfaatannya terus apa lagi Jumi matahari itu berbunyi untuk menjemur terus ya sumber daya kalam bu oke jadi hari ini kita mau pelajari tiga ya pertama matahari dan kemanfaatannya yang kedua sumber alam dan kemanfaatannya dan yang terakhir ibu kasih tugas untuk melakukan percobaan ya sudah sekian pembelajaran yang ibu sampaikan pada hari ini pembinaan yang orang-orang pimpinnya ibu minta maaf untuk mengakhiri ayo Dek Fitri tutup ini yang sekarang Dek Fitri ya sudah berdoa mulai berdoa selesai ya terima kasih atas lagunya jangan lupa tugasnya dan jangan lupa belajar kita berdoa mulai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hati-hati di jalan Gih ya ibu selamat menikmati